Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Salam satu jiwa, Arema Saya, Darmati Esos, Ketua DPRD Kabupaten Malang Menyatakan bahwa warga Malang yang terhimpun dalam Aremania Adalah supporter yang selalu suportif dalam perhelatan pertandingan sepak bola selama ini Di semua liga yang diikuti Yang kedua, bahwa tragedi kemanusiaan kanjuruhan di Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 Dalam pertandingan antara Arema melawan Persebaya adalah duka kita semuanya Duka untuk Indonesia Untuk itu, kami mohon kepada aparat penegak hukum Untuk dapatnya, segera menuntaskan persoalan hukum yang melingkupi Hingga ditemukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab Yang ketiga, kepada segenap warga Malang Khususnya Aremania agar tetap tenang Dan mempercayakan seluruh proses hukum yang sedang berjalan Khususnya yang dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta TI-GPF Yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polhukam Profesor Mafud MD DPRD Kabupaten Malang bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya Semaksimal mungkin untuk membantu menangani tragedi kemanusiaan di kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 Baik menangani korban yang meninggal maupun korban yang luka-luka Saat ini Kabupaten Malang berupaya Juga bagaimana agar para korban yang saat ini menderita luka-luka Untuk diberikan perawatan dan pengobatan Semaksimal mungkin di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang Dan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Semuanya tidak akan dipungut biaya Dan itu akan didukung oleh pemerintah Kabupaten Malang Juga oleh DPRD Kabupaten Malang Berapapun biaya yang akan dikeluarkan kita akan mendukungnya Disamping itu nanti Kepada korban yang meninggal Kami juga akan selalu mendoakan bersama-sama Dan selalu tiap hari didoakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang Di semua lini saat ini yang kita ketahui bersama Semuanya mendoakan agar para arwah korban Semua dosa-dosanya diampuni dan semua amal kebaikannya diterima Dan arwahnya ditempatkan di tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Dan di surga Allah SWT Dan kepada para korban yang luka Segera diberikan kesembuhan Sehingga bisa bersama-sama dengan kita lagi Untuk bersama-sama membangun Kabupaten Malang Yang mana banyak generasi muda kita Masih anak-anak, adik-adik kita semuanya Yang menjadi korban Yang menjadi harapan bangsa untuk pembangunan ke depan Sekali lagi mari kita tetap bersatu di Kabupaten Malang Duka ini adalah duka kita bersama Tetap semangat Dan selalu kita ikuti Apa yang menjadi anjuran pemerintah Dan kita tunggu semua hasil-hasilnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Jiwa Arema